Intro Selamat siang Probes News kembali hadir di hadapan Anda Dengan saya Hany Alviana berikut berita selengkapnya Hujan deras yang mengguyur kawasan Singosari ke Bupaten Malang sejak Senin Malam Hingga selasa dini hari membuat plengsenan Dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor Tak hanya plengsengan longsor juga menyeret bangunan pos keamanan perumahan bumi Modoro Koraya Beserta korban yakni Satpam bernama Rudi 70 tahun warga desa Watu Gede Ketua RW 15 desa Watu Gede pandu menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan deras Korban yang sempat tertimbun material longsor berhasil diselamatkan oleh Kapol Seks Singosari Dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat BPBD Kabupaten Malang menghindar masyarakat supaya lebih waspada karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya cukup tinggi dan disertai angin kencang Kita beralih ke berita selanjutnya Peringati hari ibu siswa berikadu buku puisi berbagai macam cara dilakukan untuk memperingati hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 Selasa siang sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur menggelar baca puisi untuk ibu dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa-siswi tersebut kepada orang tuanya Aisyah tidak bisa menahan air matanya saat membacakan puisi untuk ibu nda tercinta Tak hanya itu, sang ibu nda pun turut meneteskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisinya, Aisyah mengungkapkan terima kasih pada sang ibu yang telah merawatnya setelah pembacaan puisi Ketiga siswi tersebut memberikan buku literasi kumpulan puisi karya siswa pada orang tua mereka masing-masing Diharapkan dalam peringatan hari ibu ini, para siswa bisa mengungkapkan keinginannya dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat dan orang tuanya sendiri serta di sekolah Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Saya Hanyal Viana dan segenap kru yang sedang bertugas pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Baik Tasya dan pemirsa terjadi guguran awan panas dan proses evakuasi terhadap korban Gunung Semeru pun dihentikan semua Sehingga tim ditarik agar menjauhi dari aliran lava Gunung Semeru dan diminta untuk meninggalkan tempat pencarian dan juga alat berat yang sedang melakukan upaya penggalian Sekarang ini saya sudah berada di posko penanggal, dimana posko penanggal ini kondisinya masih dibilang kondusif dan para pengungsi juga masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasa di tendanya masing-masing Untuk anak-anaknya sendiri tadi juga sudah ada yang menjalani proses trauma healing serta masih banyak agenda belajar lainnya Posko penanggal ini sudah masuk di zona hijau dimana zona hijau ini masyarakat bisa lebih aman jika terjadi erupsi dan guguran awan panas kembali Yang melihat cuaca dan pergerakan aktivitas Semeru ini menyebabkan tim untuk memutuskan agar evakuasi terhadap korban Gunung Semeru dihentikan sementara Untuk kembali melakukan evakuasi menunggu waktu yang tepat dan juga cuaca yang sudah memungkinkan Dari Lumajang, Hani Alviana melaporkan kembali ke studio Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!